Berikutnya adalah Ababa 4 Pukulan Per Birama. Kita akan pakai lagu Ya Tuhan Pandang Ngambangmu dari Puji Syukur nomor 329. Nah, berarti kan biramanya 4 per 4. Berarti dalam 1 birama ada 4 pukulan. Lalu lagu mulai pada ketukan 4. Ya, itu ketukan 4. Maka gerakan pendahuluan ini setting ketukan 3. Bagaimana bentuk Ababa 4 per 4? Perhatikan Ababa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi perhatikan ya, 1 paling bawah, 2 agak ke tengah, 3 dibawahnya 2 tapi tidak boleh dibawahnya 1. 1, 2, 3, 4. Saat ini begini, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pukulan betul. 1, 2, 3, 4. Dipukul, Ababa itu pukulan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, aku ya Tuhan hambamu, pandang hambamu mulai ketukan 4. Berarti, in setting ketukan 3. Bagaimana itu? Ya Tuhan, ya Tuhan, pandang hambamu. Ya. Tuhan, ya Tuhan, pandang hambamu yang sujud berserah. Begitu. Ya. Kita coba pakai lagunya. Ya Tuhan, pandang hambamu yang sujud berserah. Berjumpa, benudu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3, Jadi, perhatikan sesuatu yang penting itu. Ababannya berapa, masuknya ketukan berapa, gerakan pendahuluannya gerakan berapa, baru terakhir penutupnya bagaimana? Penutupnya pada suku kata terakhir atau nada terakhir, dia lalu diperpanjang, dibuat buntutnya. Berpalinglah kepada hambamu Soliak berpalinglah kepada hambamu Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.